Ya maaf ya saya bertanya, bagaimana mengatasi rasa takut untuk usia, karena kan kebanyakan sekarang percaya tren ya Bapak Tia, nah ini kita takut salah di pilih pasangan, jadi tidak ada uang, tapi ya masih takut dulu, bener gak orang ini, bener gak orang ini? Ya ya ya, jadi memang ketakutan itu ada, tetapi kalau ketakutan yang berlebihan tidak wajar ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah, menikahilah wanita yang subur, menikah yang penyayang, Rasulullah SAW suruh menikah ya, dan di dalam pernikahan itu banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali Namun namanya pernikahan pasti ada lika-likunya, pasti ada lika-likunya ya, kalau saya bicara secara kasar, tidak ada salahnya anti coba, gak cocok cerai selesai, misalnya kalau saya bicara secara kasar Tapi insya Allah tidak demikian ceritanya, insya Allah nanti berdoa kepada Allah, lakukan proses yang benar, berdoa kepada Allah, salat malam Kemudian kalau ada yang ngelamar, cari tahu benar-benar bagaimana akhlaknya, tanya kepada orang-orang yang berinteraksi dengan dia Ya, suruh kakak laki-laki untuk ngecek, yang paling penting akhlaknya, kalau sudah agamanya, akhlaknya Makanya kata Nabi SAW, idha aja aku mantar dauna, dina huwa khuluqahu fazawijuhu, kalau datang orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya Ini dua perkara, dua hal yang berbeda Kita bisa lihat agama mungkin dari penampilan zahir, mungkin penampilan islami, kemudian rajin ke masjid Tapi akhlak ini poin tersendiri, masalah kesombongan, keangkuhan, kepedulian, kepekaan, lemah lembut Ini yang tahu teman-teman dekatnya, tidak ada salahnya, nanti punya saudara cari tahu Cari tahu dari si fulan, si fulan kasih minta waktu seminggu untuk ngecek-ngecek, tidak ada masalah Kalau ternyata semua orang memuji dia, oh itu akhlaknya bagus, oh itu akhlaknya bagus, insya Allah Insya Allah, tah setelah nanti menikah, ternyata terjadi keburukan, itu hadapi tujian Berarti Allah kasih ujian, Allah tahu nanti bisa menghadapinya, tapi insya Allah tidak Kalau sesuai prosedur, berdoa kemudian berusaha mencari tahu Insya Allah dimudahkan Kalau nanti menikah, nanti punya suami tempat nanti cari pahala Dengan berbakti kepada suami, pahalanya besar Langkah muda masuk surga dengan berbakti kepada suami Nanti akan merasakan keterangan-keterangan Saya kasihan terkadang wanita yang tidak ada teman laki-lakinya Dia mau curhat kepada siapa, teman tidurnya, teman ngobrolnya Kasian, khawatir nanti malah timbul hal yang aneh-aneh, itu kita khawatirkan Kalau punya anak, Alhamdulillah, anak-anak ada punya pahala tersendiri, ngerawat anak-anak Kalau mereka jadi anak soleh berbakti kepada kita, doain kita Kalau sudah tua, ada yang ngurusin, ada teman ngobrol Banyak insya Allah yang penting ikut prosedur, kekhawatiran tersebut buang jauh-jauh Karena kita bukan sedang maju kepada hal yang buruk Kita sedang maju kepada sunnah Nabi SAW Benar, terjadi perceraian, terjadi ini, terjadi, hadapi jalan ini saja Dan masih banyak yang tidak cerai kok Nanti jangan dengar yang buruk-buruk saja Cerai sana, kalau ikut berita artis ya cerai-cerai melulu Masih banyak teman-teman yang tidak cerai Alhamdulillah, yang penting prosedurnya benar Jangan lupa cek akhlaknya, itu paling penting Wallah alam bisawab